Peringat di Hari Anak Nasional, pertunjukan musik benih yang bernilai dipentaskan anak dan sejumlah aktor. Pertunjukan semakin spesial dengan kehadiran seribu anak panti asuhan dari enam agama berbeda. Pertunjukan semakin spesial dengan kehadiran seribu anak dan sejumlah aktor. Pertunjukan semakin spesial dengan kehadiran seribu anak-anak Indonesia. Drama musikal yang mayoritas diperankan anak-anak ini turut menghadirkan artis cilik Dwin Salman dan Rara Sudirman. Aktor Lukman Sardi serta motivator wanita Mary Riana. Pementasan ini menampilkan cerita tentang suka duka anak-anak panti asuhan. Bagaimana anak-anak panti memperjuangkan mimpi di tengah keterbatasan. Menyesuaikan dengan isi cerita, drama musikal ini juga menghadirkan penonton anak-anak dari 15 panti asuhan di Jakarta. Pertunjukan semakin spesial dengan kehadiran seribu anak-anak dari 15 panti asuhan di Jakarta. Pokoknya semangat terus, kalian semua berharga. Pokoknya kalian jangan pernah putus asa untuk meraih kita-kita kalian. Kalian keren, kalian dasyat. Kalian itu disayang Tuhan. Tapi bagaimana merespon hati. Jadi kita harus punya sesuatu yang kreatif. Kreatif itu maksudnya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya belajar dengan rajin. Terus kalau memang tipe dia olahragawan, latihlah apa, lari apa, biar jadi pelari yang baik. Kalau mau jadi penulis, penulis yang baik. Jadi penyanyi-penyanyi yang baik, jangan setengah-setengah. Pertunjukan teater yang penuh pesan dan makna positif ini diharapkan dapat menjadi tontonan yang baik serta menjadikan anak-anak yang cerdas, aktif, dan berani. Soalnya kayak ada untuk tampil-tampil nyanyi, buat anak-anak Indonesia merasa bangga gitu. Pokoknya anak-anak di sini seru melihat. Ya, pemirsa pertunjukan ini tentu sangat menghibur dan menginspirasi anak-anak di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pertunjukan ini bisa mendorong anak Indonesia untuk terus bermimpi, memiliki harapan, dan juga semangat untuk memperjuangkannya. Dari Jakarta, Adisti Arifa bersama Juru Kepera, Abdoro Syed Ainus melaporkan.